Iya betul ini damage nya 3 ya, kebanyan ini ngawur banget ya Untungnya abis dikasih itu Ya pasti menang lah ya Gak relevan ini dan Oke halo semuanya, kembali lagi dengan saya Liman Gaming Oke hari ini saya akan berbicara tentang Deximic, lalu tentang cara ini ya Mengkoleksi kartu Nah biasanya saya itu ranket draft ya Nah ranket draft ini Saya pakai yang gold ini, nah saya sudah ranket draft Draft, turn off L-Drive ini tuh sampai 8 kalian Sampai gold saya habis ini, 3200 ya Lalu Yang shield turn off dan ini Saya sekitar 2 sampai 3 kali main Ini pakai 2000 gem ya Nah ini, ini kayak pre-lilis lah ya Pre-lilis di toko-toko, kalian dapat 6 booster Jadi nanti Waktu kalian daftar itu Langsung dikasih error nya 6 gitu Terus sama uncommon nya Common nya 14 kartu ya Totalnya 1 booster Nah ini kalau kalian 0 win aja Kalian dapat 200 gem dan pasti 3 pack ya Jadi menang berapa pun Tetap 3 pack Tapi ya itu Tinggal di gem nya ini Menyesuaikan Kalau 0 win ya 200 gem Nah kalau 6 win ini Aja kalian sudah kembali gem nya Dan anggapannya kalian dapat 9 booster Enak banget kan Oke Nah Tapi ternyata itu saja gak cukup teman-teman Saya ini sudah ikut banyak kan ya Angkat drafts banyak Shield turn off dan juga banyak Tapi ternyata Ternyata di ini ya Sebentar Saya pindah dulu window nya Ternyata Dex saya ini yang lengkap Cuma bisa di SIMIC flash nya Itu pun karena SIMIC flash nya kan Yang butuh cuma Update nya 2 kartu sih sebenarnya Brazen Broward Eh 3 sih Brazen Broward Warbone Preserver Sama Fabric Passage Sudah itu 3 itu saja ya Yang baru untuk SIMIC flash Ya lumayan-lumayan sih Saya dapat Si apa Brazen Broward nya ini dapat Sekitar 2 sampai 3 Jadi akhirnya bisa lengkap Saya cuma ke craft sekali Nah si Warbone Preserver nya Juga dapat 2 sampai 3 Kayaknya saya ada lagi ya Sebentar Warbone Yap Saya ada 1 lagi Jadi 3 Lalu si Faber Passage ya Faber Passage ini Kebanyakan trick Pasti kepakai ya Ini plan bagus Fastlane lah ya Fastlane versi murah Prismatic Vista versi murah Ya lumayan lah Untuk deck standard ini Bagus banget sih Dapat 3 Lumayan banget Nah Ya SIMIC flash nya jadi Masalahnya di Rakdos nya Nah Rakdos nya ini kan Saya sebenarnya Bikin saya paling sering menang ya Ini malah yang gak jadi Karena memang juga Kartu yang baru itu Butuhnya banyak For One Champion Lalu ada Modal Slider Lalu sama Rankle 3 kartu yang harus Kopi nya 4 4 4 semua Sedangkan yang SIMIC flash kan Yang copy 4 Cuma 1 Yang present Itu pun belum tentu Bisa copy 3 sih Sebenarnya Kalau mau Tapi ternyata yang Susah ini Ini ya memang ya Rakdos ini Bikinnya 3 Apalagi Spawn of Mayhem ini Ya harus di craft ini Karena kan Gak ada Gak ada Draft nya lagi Sudah gak ada Harus di craft Bagaimana lagi Gak bisa Ya Ini sih Oh terus Castle Castle-Castle nya ini juga ya Saya Castle of Ember juga gak ada Jadi nanti harus Nge craft juga Mau gak mau Nah kalau di craft ini Pasti gak cukup ya Karena Jadi kalau dibagi ke Spawn of Mayhem Sama rankles Sudah gak cukup pasti Sama ini ya Robert of the Reach Saya lupa Iya Robert of the Reach ini Jadi banyak banget Yang harus di update Ya Ternyata 8 kali draft 2 kali pre-list Tetep gak cukup ya Tetep gak dapet Jadi butuh Wogi-wogi-wogi-an juga Jadi kalian sambil jalan ya Sambil bikin Pakai wildcard lah Istilahnya ya Kalau kalian pengen Deck Sebisa mungkin Jadikan satu deck dulu Seperti biasa Dan jadikan deck-deck lain Dulu Satu deck dulu Yang kalian suka Dan kalian bisa mainkan Dan bagus lah ya Dan harus bagus sih Kalau mau persaing Apalagi ini Habis kena rotasi hebat Banyak yang ke-rotate Kalian harus bikin ini sih Yang ada di Web-web lah Kalian bisa di cek Di MTG Topic ya Ada linknya di bawah Nanti kalian bisa cek Deck-deck yang Yang masuk topik-topik lah Itu bisa di cek Di sana Oke Nah ini sementara saya Gak bisa pakai radusnya juga sih Karena gak sempurna Saya pakai CMYC Flash Nah CMYC Flash ini agak susah Karena kenapa Karena matchupnya sekarang Banyakan golos Golos kalau gak agro Agro-nya banyak banget juga Nah sedangkan Kalau ngelawan agro Bayangin aja Kalau kalian turun Spectral Sailor ini ya Di turn 1 Terus musuhnya Turn 1-nya sudah Vervent Champion Atau Neck of Urban Legend Ya pasti susah kan Gak bisa ini Spectral Sailor-nya Pasti gak akan nge-block Ya sudah di maja Serangan Serangan akan tetap masuk Apalagi turn 1 Musuhnya itu creature Turn 2 itu 2 creature Jadi Istilahnya turn 1 Vervent Champion Turn 2 Vervent Champion Sama apa gitu ya Sama Gingger Booth Ya sudah Mau gimana lagi Ya gak bisa apa-apa CMYC Flash-nya Tapi nanti gak apa-apa Kita coba aja CMYC Flash-nya bisa bertahan Gak ngelawan agro ya Kita coba habis gini Pakai CMYC Flash-nya Oke Yuk Ini hanya bagus ya Oh ya Saya gak punya Temple Aversary ya Kurang 2 Tapi selain itu CMYC Flash-nya lengkapnya Barangnya ada semua Barangnya ada semua Nah ini Baru dibicarain kan Kita ketemu ini Deck ini Ya sudah Kita lihat Nelawan Batman Nelawan Batman Sampai ini gimana ya Kalau sampai dia turun 2 creature itu berbahaya sekali Kita lihat Yep Gingger Booth Terus Apakah 2 creature turun Nah ini kan Ini Susah banget Tentu kalau gini Nah mau gimana Nah apa bagaimana coba Ya sudah Tetap harus bunuh yang ini ya Karena ini Dekal Vakit Kayaknya Saya harus tetap bunuh yang Score Speater-nya Nah Sudah kayak gini Ini susah nih Saya harus P2 Live ya Jaga-jaga Kalau dia turun Call Vakit-nya Saya harus Counter Apapun harus jadi Nah apalagi ini nih Counter jelas Nah sudah Kalau kayak gini Sudah pasti Kepus banget ya CMYC Flash-nya Dipus banget Karena ada Sudah 3 creature Tadi sudah saya bunuh 1 Tapi tetap masih Kepus ya Pasti ya Oke Oke harus tetap jaga-jaga Ketemu Chandra Atau Al-Fakit-nya Ya Pasti harus di-Counter Diserang lagi Pasti di-Push Awal-Awal Saya harus counter tetap ya Posisi harus counter Siap counter Posisi tetap harus Siap counter Gak boleh ketelosan Si Cal Vakit Atau ya ini ya Si Chandra Speedfire-nya Gak boleh ketelosan Ini saya Oke juga sih Karena tetap dia Muligan ya Kalau dia tadi Gak muligan Mungkin Agak berbeda Posisinya ya Oke Saya gen left dulu Nah Menguntungkan juga ya Sebenarnya Ini temple love mystery ya Tapi kadang Kalau ngelanagru Kayak gini Menguntungkan juga Oke Saya gak mungkin Serang Boleh Yang penting bukan Cal Vakit ya Oke 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 Nah ini ya Cal Vakit ini juga Mainnya bagus Karena Creature-nya itu Gak bisa di block ya Jadi bayangin aja Kalau Cal Vakit-nya ada Sama dua creature ini Gak bisa di block Sudah 4 damage Pasti masuk Ini disini Saya sudah harus mulai Menyerang ya Harus kejadian damage Saya sudah harus mulai Menyerang Oke Dibunuh Next Ayo jangan Lain lagi Please Self Kalau lain lagi Pak Ayani Enter Semoga dia juga Gak ketemu Cal Vakit-nya Oke 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 Saya harus P1 aja Yang bisa nyerang ya Sementara saya harus Ngejar damage Gak bisa di block ya Bercuma Turun ini Oke Redbone Kalau saya attack Ya gak apa-apa sih Kalau tuker ya Atau gimana ya Kayaknya dua ini aja yang ngetek ya Kita coba lihat Transponnya dia Apakah akan di block Tuker-tuker Tuker-tuker Gak masalah sih Tuker-tuker Take action ya Dua aja Auto P Nah Barbone-nya bisa jadi besar banget ini Oke Resolve Resolve Jadi dua damage per turn ya Saya harus Ngepost terus Habis gini Loh Speedernya juga nyerang Oke Gak masalah Enggak lah ya Itu Nnya tembahan Atau lain ya Menurut saya Ini P3 pasti Take action Auto P 7 per 7 Oke Oke nice Kayaknya semua serang ya Karena gak bisa nge-block juga dua ini Kita lihat Kalau masuk semua dia mati Gak mungkin Pasti di-block Wih gila Dia yolo banget ya Semoga gak ada Kalau kalau sakit pun Coba lihat ya P2 Ini udah lethal sih Kalau dia gak ada apa-apa Next turn Menang sih Menang sih Oke Land kan Kalau sakit pun Kayaknya tidak bantu ya 6 Oh top brain Oke top brain Top brain Oke Silahkan tag Pasti tag Pasti tag semua ya Iya betul ini damage nya 3 ya Top brain ini Ngawur banget ya Untungnya abis dia Cash itu Ya pasti menang lah ya Gak relevan Ya Yang ini Ya Untungnya saya Dia tadi mulihkan Ya Pasti bisa menang Lanagro Kalau Agro nya mulihkan Kalau gak mulihkan Tadi kayaknya berbeda ceritanya Dia sudah ada 3 creature Diserang semua, untungnya dia Tidak mengkasih apa-apa, term berikutnya Jadi kayak gitu Jadi menurut saya semi flash ini agak Ya Kurang lah ya, di meta sekarang Semoga nanti di meta ke depannya Lebih bagus lah ya Oke, kayaknya sampai sini aja videonya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like dan nyalakan notifikasinya Bila suka dengan video saya, oke Dadah, kita ketemu di video berikutnya